Baik, telah masuk satu menelpon kembali Bu ya, mari kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum. 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 punya utang apalagi dulu pernah punya masa lalu utang konvensional itu adalah anda untuk tobat maka yang berusaha dengan dunia riba lalu dinyungsepkan oleh Allah itu sayang biar dia sadar kemudian selalu itu akan bangkit lagi kalau dia sadar insyaallah nah punya utang jadi gini kalau anda yang bertanya orang tua anda punya utang maka wajib membayar jika memang ada uang itu indahnya dalam islam kalau memang tidak punya uang wajib bagi yang punya uang yang meminjami untuk memberikan tempo gak boleh memaksa harus kau bayar sebab kalau harus ngambil 5 nasur nyuri gak boleh jadi kalau memang punya syariat yang kita terlanjur meminjamkan kepada seseorang kalau dia tidak mampu kita wajib memberi tempo bukan dengan marah-marah kita wajib memberi tempo karena dasar kita untuk menjamkan kepada dia dasarnya untuk menolong dia untuk mendapatkan pahala dan sudah dapat pahala jangan dihancurkan dengan marah kita tapi tolong yang pinjam uang harus tahu diri dong yang nasib buruk yang dosa itu apa punya uang gak bayar utang dicari susah ini yang banyak waktu kami menduga kami menduga apakah orang kaya yang pelit atau orang yang tidak mampu yang kurang ajar saya mikir akhirnya kita berbandingkan satu orang kaya ternyata pak dijahilin sama 15 orang fakir 1 banding 15 banyak orang pinjam duit ke saya bu ya gak pernah nyapa gak pernah datang saya cari susah gak tahu dia di mana berarti kan orang kaya satu lawan 15 orang fakir makanya kalau harus ada orang jadi orang fakir yang benar dong kalau gak bisa bayar laporan dong mohon maaf saya gak bisa bayar saya belum bisa bayar kadang malah marah-marah lebih serem dari yang punya duit wah ini iblis juga ini dia gak tahu diri dia sudah dipinjemi seharusnya kan minta maaf atau bagaimana kalau seandainya lah bahkan kalau dibalik ini kebalikannya yang pinjam duit malah marah-marah kalau seandainya yang punya uang kok marah-marah anda harus punya yang meminjamkan uang kok marah-marah berarti jangan anda yang dipinjami itu ngelus dada dan perhatikan karena apa? kasihan dia takut pahalanya habis dia karena sudah minjamkan kemudian dia marah marah maka wajar dia marah karena apa? dia punya hajat tak taunya duitnya belum anda bayar maka anda jangan ikut marah anda terima anda terima saya dimarah ya mohon maaf saya berjanji kalau memang ada kamu ini ada caci makin gak apa-apa jadi bahala buat anda dan niat ya Allah semoga dengan cacian ini aku banyak rezeki gitu saja jangan lebih serem lagi memang anda punya duit punya utang jadi adab tetap penting supaya bisa jadi dengan kelembutan perilaku anda orang itu mengatakan sudah lah aku bebaskan atau malah dikasih modal kamu usaha ya kamu orang jujur sebetulnya kamu hanya ditipu yang jelas pertolongan dari Allah makanya kalau ada orang punya utang ingin lari dari bayar utang langsung dimiskinkan oleh Allah hati-hati orang pinjem duit kok diem-diem ingin lari langsung gak ditolong oleh Allah makanya dalam utang anda harus minta hitam di atas putih kalau anda yang pinjem duit karena di saat anda minta hitam di atas putih anda berjanji untuk membayarnya maka akan ditolong oleh Allah tapi kalau anda pinjem duit sama orang kemudian anda ingin lari lihat langsung gak punya duit nyusap makanya hati-hati urusan utang itu berjanji saya makanya kami kalau utang kepada para hamba-hamba Allah yang pernah saya pinjemi saya harus ditolong oleh Allah kalau saya mati ada urusan dengan anak saya hati-hati jangan lari dari bayar utang kalau anda mengatakan tidak mampu bayar utang dari ayah tua anda itu sudah selamat biarpun dicacimaki itu terima kemudian urusan sekolah anak-anak anda anda orang tua anda punya utang berhadapan zakat anda bisa komunikasi dengan tim mana anda bisa sekolah kok dengan diambilkan dari zakat yang orang-orang kaya itu boleh anda mengambil dari zakat boleh untuk kaya anda seling-seling untuk itu semuanya ada yang gak boleh anda ini mau dibisik setan masuk dunia haram dunia riba ini bisikan setan jangan dituruti sudah mau masuk sorga eh di pintu sorga diambanggil setan sini kesian itu tolong dia ambil dunia riba masuk lagi mengambil riba itu ada boleh darurat darurat itu yang dimainkan sama orang gitu aja sudah darurat itu mau mati kalau anda pakai itu darurat itu jadi kadang-kadang gampang pakai darurat-darurat darurat itu tidak dibatasi dikit-dikit darurat hidupmu kok darurat terus itu gimana itu loh mohon maaf anda harus punya prinsip yang menolong anda Allah gitu loh kalau memang tidak punya duit Allah uji untuk anda sabar anda untuk belajar dicaci orang tua anda belajar dicaci bagaimana menyikapi caci maki orang bisa kamu balas dengan kembutan dan sebagainya pandai-pandai bisa anda mengambil hati orang yang marah itu ujian buat orang tua anda dan semua yang punya kasus utang semacam itu jangan anda tambah lari di blok di sebagainya macam walaum aduh anda banyak minta maaf dan alangkah banyaknya orang dibalik permintaan maaf menemukan keajaiban diantara dibebaskan atau dilepaskan beriskinya seperti itu jadi dari dua sisi indah dalam utang-bit yang punya duit jangan main-main tak tahu beli sesuatu yang tidak berguna sementara dia punya utang sedukah bantu kalibacah jangan bantu pondok bayar utang dulu bantu-bantu pondok tidak ada urusan alasannya pondok kan penting perlu kayaknya eh ini sudah mulai ngarik jangan bantu pondok kalau anda masih punya utang apalagi bisnis anda masih haram berisi bisnis anda baru bantu ke pondok urusi keselamatan diri anda sendiri jangan memikir-mikir tentang bantu pondok segala macam selamat dulu lah dari siang halal bersih seperti itu kemudian sisi lain kalau anda minjemkan uang kepada seseorang sementara dia tidak mampu tidak boleh anda memaksa kalau anda memaksa maksudnya apa terserah nyuri kek ngerampok kek begitu kan tidak boleh makanya Al-Quran yang melarang anda memaksa dia untuk membayar kasih tempo agar dia bisa kasih tempo sampai ada kelonggaran untuk bisa membayar utang anda seperti itu jangan bergeming jangan mau tergoda oleh syaitan sampaikan orang tua anda insyaallah orang tua anda di surga dan selagi anda berpegang dengan prinsip ini anda akan menemukan membuka riski setelah ini Allah Allah terima kasih terima kasih